Berdasarkan survei arkeologi tentang keturunan raja-raja yang ada di Malaysia Dari 14 raja Malaysia, ada 9 raja yang merupakan keturunan Sulawesi Atau lebih tepatnya keturunan Raja Bugis dari Kerajaan Luwu, Sulawesi Selatan Di antaranya adalah Raja Selangor dan Raja Johor Dan pada akhirnya, sebuah pencerahan bagi kita semua bahwa hubungan serumpun memang harus dilestarikan dan diperjuangkan Betul mbak, betul banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya, malapetaka, bencana dan balak, serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbul Alamin Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya, requestan daripada teman-teman sekalian Yaitu Luar Biasa Dahsyat ya Rebutan ingin ke Indonesia Orang Malaysia terbanyak ke Indonesia di tahun 2023 Ada apa ya? Jadi ini dari channel Gen62 guys Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Dan disini disebutkan bahwasannya orang Malaysia tuh beramai-ramai ya kan Atau berbondong-bondong ke Indonesia guys ya Wow, di 2023 ini ada apakah gerangan? Nah langsung saja guys, kita tonton videonya Let's go! Oke Gelombang besar wisatawan Malaysia terbanyak berkunjung ke Indonesia tahun 2023 Wow Selamat Indonesia Ayo guys, yang dari Malaysia ke Indonesia semua guys Wisata dan ekonomi kreatif atau menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan Jumlah wisatawan manca negara yang berkunjung ke Indonesia tahun ini mencapai 735.947 orang Survei ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik Maret 2023 Memang jika dibandingkan dengan periode Natal dan Tahun Baru 2022-2023 Maka jumlah tersebut menunjukkan penurunan Sebab pada Desember 2022 tercatat ada sekitar 895.120 turis manca negara mengunjungi tanah air Kabar baiknya turis manca negara menjadi rekor terbanyak yang berkunjung ke Indonesia pada Januari 2023 Berasal dari negeri tetangga yaitu Malaysia sebanyak 112.290 kunjungan Jumlah wisatawan dari Malaysia meningkat tajam tahun 2023 ini Sandiaga Uno menyampaikan apresiasi kepada ibu negara Malaysia Ibu Wan Azizah Wan Ismail yang merupakan istri Perdana Menteri Anwar Ibrahim Atas kunjungan turis Malaysia ke Indonesia Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf Nisanis Caya Menjelaskan agresivitas Kemenparekraf untuk menggait turis Malaysia bukan soal jumlah kunjungan semata Tetapi Kemenparekraf membidik wisatawan dengan belanja tinggi Terlepas dari banyaknya turis Malaysia yang berkunjung kemari Ternyata mereka lebih memilih kota-kota ini yang menjadi destinasi wisata mereka Kota-kota mana saja? Langsung kita on the way Oke Bandung Kota Kembang Bandung merupakan surga fashion di Indonesia Ini bukan saja dikenal di Indonesia Ternyata bergaung hingga Malaysia Tak heran bila warga Malaysia berbondong-bondong datang ke Bandung buat berbelanja pakaian di sini Peningkatan wisatawan asal negeri jiran menuju Bandung didukung oleh jalur penerbangan Yang langsung mengantarkan mereka dari Kuala Lumpur ke Bandung dengan maskapai Air Asia Menurut BPS Jawa Barat Tercatat wisatawan Malaysia menjadi yang terbanyak berkunjung ke Bandung Kota fashion Bandung dikenal dengan julukan Paris van Java Yang menegaskan bahwa kota mode Paris di Pulau Jawa adalah Bandung Bandung menjadi kota yang dipilih Belanda sebagai pusat fashion di Indonesia Sebagai representasi Paris van Java tersebut Melalui wisata, Belanda ingin menunjukkan pada dunia kemajuan yang dibuat mereka pada negeri jajahannya Sekaligus menambah pemasukan baru Mereka memberi julukan pada beberapa kota di Indonesia dengan nama-nama populer di Eropa Hindia Belanda juga mengikuti pameran pariwisata di sejumlah negara Sehingga julukan-julukan tersebut semakin dikenal dunia Termasuk istilah Paris van Java yang disematkan untuk Bandung Karena itulah salah satu faktor mengapa turis dari negara tetangga Memasukkan kota Bandung dalam daftar kunjungannya Wah bahaya tuh guys Bayang gak sih tuh Kalau buat anak-anak bahaya kalau orang luang Jawa Tengah dan Yogyakarta Tak hanya Bandung, ternyata Jawa Tengah serta Yogyakarta juga menjadi tujuan wisatawan Malaysia Dengan adanya penerbangan langsung dari Kuala Lumpur ke Bandara Solo, Semarang, dan Yogyakarta Turis asal Malaysia tersebut bisa leluasa berwisata di Jawa Tengah Jawa Tengah dan Yogyakarta memang terkenal dengan beberapa ikon pariwisata seperti keraton Jogja dan Solo Sementara Semarang terkenal dengan bangunan-bangunan tua serta kuliner yang tak kalah dengan daerah lain Transportasi darat yang gampang diakses untuk beberapa kota besar di Jawa Tengah disinyalir mendukung banyaknya wisatawan yang datang ke daerah ini Yogyakarta juga dikenal sebagai kota istimewa dengan sejuta kenangan dan keunikan Disebut unik karena kita bisa melihat berbagai tradisi Jawa yang begitu melekat di kota ini dan masyarakatnya Seperti batik atau kain dengan corak khusus yang dibuat dengan tangan atau dilukis dan dicatak Kerajinan perak, pertunjukan wayang, musik tradisional atau gamelan Bahkan makanan khas Yogyakarta yang disebut dengan gudek yaitu sayuran yang terbuat dari buah nangga muda Yogyakarta juga merupakan ibu kota daerah istimewa Yogyakarta di Jawa Yang terkenal dengan Istana Sultan Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta Dimana keluarga Sultan masih tinggal di istana tersebut sampai sekarang Istana ini juga terbuka untuk umum tetapi tidak semua bangunan Hanya beberapa bagian bangunan yang bisa dilihat oleh masyarakat Banyak bagian dari kota ini juga dihiasi dengan sentuhan budaya Jawa Dimana orang tidak akan pernah melupakannya dan selalu ingat karakteristik yang ada Ornamen-ornamen khas Jawa dapat kita temui di lampu-lampu jalanan Di bangunan atau gedung-gedung di sepanjang jalan dan lain-lain yang membuat kota ini menjadi unik dan cantik Itulah mengapa kota ini disebut sebagai Culture City Makassar Oh Makassar guys Surabaya Wah ya Jika sebagian besar TKI yang dikirim ke Malaysia berasal dari Jawa Timur Ternyata turis Malaysia juga melakukan kunjungan balasan ke Surabaya Hal ini ditunjukkan dengan dominasi turis asal Malaysia di Surabaya yang mempunyai porsi 20,23% Selain itu, orang Malaysia juga masih percaya bahwa mereka keturunan Wali Songo Tak heran banyak wisatawan yang melakukan wisata religi dengan berkunjung ke makam para sunan Tak hanya itu, adanya jembatan Suramadu disinyalir menjadi pemicu banyaknya turis asal Malaysia tersebut Selain berwisata, orang Malaysia juga melakukan bisnis di Surabaya Di sisi lain, faktor pendidikan juga menjadi pemicu kunjungan orang Malaysia ke Indonesia Variasi jurusan medis yang terbatas di Malaysia membuat warga negeri jiran menuntut ilmu ke Surabaya Jakarta Jakarta merupakan bagian dari Pulau Jawa yang menduduki peringkat pertama kota metropolitan terbesar se-Asia Tenggara Dan peringkat kedua di dunia Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN Perusahaan swasta dan perusahaan asing Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN Apa saja yang menjadikan Jakarta menjadi salah satu opsion sebagai kota ramai dikunjungi wisatawan dari Malaysia? Jakarta dilayani oleh dua bandar udara Yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma Serta tiga pelabuhan laut di Tanjung Priuk, Sunda Kelapa, dan Ancol Jakarta juga merupakan salah satu kota yang memiliki banyak destinasi wisata Mulai dari pantai, museum, taman hiburan, hingga tempat bersejarah Selain itu, banyaknya pusat perbelanjaan di Jakarta juga menjadi daya tarik untuk turis Malaysia Momen-momen besar seperti Jakarta Great Sale selalu mendatangkan turis asing yang suka berbelanja barang bermerek dengan harga miring Icon pariwisata Indonesia ini tak ketinggalan menjadi daftar kunjung wisatawan manca negara Malaysia Bali terkenal dengan eksotismenya yang menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan Malaysia yang ingin menikmati keindahan pantai di Pulau Dewata ini Bali telah lama dikenal sebagai salah satu destinasi wisata populer di Indonesia Wilayah ini menyediakan berbagai lokasi untuk melepas penat, baik untuk sendiri, bersama pasangan, teman, maupun keluarga Jenis dan lokasi wisata yang ada di Bali juga bervariasi Mulai dari pantai dan olahraga air, vila, dan penginapan dengan pemandangan menarik Hingga mengenal adat serta budaya asli di daerah tersebut Melalui beragam fasilitas dan penawaran wisata menarik Tak heran, Bali menjadi incalan bagi wisatawan asik Salah satu negara yang warganya terdata banyak berkunjung ke Pulau Dewata adalah Malaysia Malaysia salah satu destinasi dengan jumlah lalu lintas penumpang yang tinggi untuk tujuan Bali Lombok Lombok sebagai destinasi halal dunia menjadi daya tarik tersendiri dalam menggait wisatawan asal Malaysia Untuk berkunjung menikmati liburan di daerah yang terkenal dengan sebutan Pulau Seribu Masjid ini Pariwisata halal yang menjadi ikon provinsi NTB di dunia internasional Menjadi branding cukup sukses menggait wisatawan dari Malaysia Terlebih lagi, penduduk Malaysia mayoritas beragama Islam Selain itu, ada penerbangan langsung dari Kuala Lumpur sebanyak 10 kali dalam seminggu dengan pesawat Air Asia Sementara dari Johor Bahru, 5 kali seminggu Wisatawan Malaysia menyukai wisata kuliner dan belanja murah Salah satu kuliner favorit di Lombok yang terkenal murah adalah nasi walapnya Satu porsi tahu bungkus nasi balap hanya dihargai rata-rata 3.000 rupiah saja Sama dengan harga nasi kucing di Jogja Tetapi, porsi nasi balap bisa 2-3 kali lebih banyak dari porsi nasi kucing Selain itu, lauknya juga lebih lengkap Ditambah lagi dengan menu ayam suwir, bihun, sayuran, serundeng, dan sambal Keren kan? Keindahan alam Lombok juga tak lepas dari pamor pantainya yang sangat asri Ya, ada puluhan pantai-pantai indah di Lombok yang sangat bersih Ini disebabkan kesadaran penduduk lokal akan kebersihan lingkungannya Di setiap pantai sudah ada banyak tempat pembuangan terklasifikasi Untuk menghindari para wisatawan yang membuang sampah sembarangan Warga lokal pun tak akan segar menegur jika kamu membuang sampah tidak pada tempatnya Jadilah lingkungan Lombok yang asri dan ramah Serta tidak ketinggalan kegiatan berbau alam seperti trekking di Gunung Rinjani Dan mendatangi tiga gili di sini Wah, cantik guys Masya Allah Nah, itu dia beberapa kota yang menjadi inceran turis Malaysia saat berkunjung ke Indonesia Mari bersama menjaga kelestarian alam Indonesia untuk pariwisata yang lebih baik Ya, pasti Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya Kenapa alasan ya, ada apa gerangan ya Orang Malaysia berbondong-bondong ke Indonesia Seperti itu, ternyata mereka itu banyak di wisatawannya guys Dan juga belanja-belanjanya gitu kan Sedangkan ya gini guys, kalau dibanding ya kan Kalau dibanding masalah harga gitu Pasti lebih murah di Indonesia Karena di sana itu kurusnya kan 3500 gitu Jadi kalau istilahnya di Malaysia harganya sekian Pasti di Indonesia lebih murah lagi Karena ada juga istilahnya kawan saya Jemaat saya juga yang biasa ke Indonesia Ke Jakarta, ke Tanah Abang Untuk belanja-belanja untuk keperluan ya Belanja macam jualan Berniaga dekat mana itu Dekat Malaysia macam itu lah Jadi mereka itu setelahnya ke Indonesia Dua hari gitu Terus habis itu ke Tanah Abang Kemangga Dua dan lain sebagainya Mereka cari barang-barang untuk dijual lagi Dimana di Indonesia kayak harga jilbab saja Itu sekitar 50 ribu ya kan Kalau di keruskan itu lebih murah lah pokoknya guys ya Jadi kalau di Indonesia itu 50 ribu Berarti dikali sekitar 20 ringgit ya Itu kalau ecer Tapi nanti kalau beli kodian Ataupun bisa dikatakan grosir dan lain sebagainya Itu pasti lebih murah banget Dan itu istilahnya membuat apa namanya Untung ataupun bisa dikatakan bati Kalau orang-orang Jawa mengatakan batinya Atau untungnya itu lumayan seperti itu Oke itu saja video kali ini guys Terus ya berkunjung ke Indonesia Dan orang Indonesia juga berkunjung ke Malaysia Seperti itu Dan di tahun 2023 Ada kenaikan ya Kunjungan wisatawan dari Malaysia ke Indonesia Terima kasih buat semuanya Yang sudah berkunjung Yang belum berkunjung Ayo guys silahkan berkunjung ke Indonesia Oke itu saja video kali ini Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai Saya Pemiru Dudri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax